Ada sebuah kata-kata yang sering membuat orang justru malah awet miskinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah berkah hidup kita Bagaimana bisa kaya kalau dirinya sendiri mendoakan buruk atas dirinya sendiri Mungkin pernah orang berkata bahwa Ya cukup bersyukur sajalah rejeki sudah ada yang ngatur Buat apa saya kerja keras kalau sudah ada takdir dari Tuhan Kurang lebih kalimat seperti itu Memang dalam ranah tasawuf itu betul Allah yang mengatur rejeki kita Tapi kalau kita bicara seperti itu dalam ranah Bukan kemantapan keyakinan tasawuf Tapi dalam ranah Anda tidak termotivasi dalam hidup ini Anda mendoakan keburukan untuk diri Anda sendiri Karena Anda meragukan kuasanya Allah tentang kemakmuran Nah hati-hati kalimat itu jangan sampai Anda biasakan Yang betul adalah saya diberi kewajiban oleh Allah untuk berikhtiar Untuk bekerja keras, untuk banyak belajar, untuk mencari kesuksesan dunia dan akhirat Kalaupun hasilnya Allah yang berkehendak Dipasrahkan kepada Allah Nah itu yang betul Tapi kalau Anda berpikir, berucap Buat apalah saya kerja Buat apa saya harus banting tulang mati-matian Cukup bersyukur saja sudah ada yang ngatur rejeginya Nah sebenarnya Anda mendoakan keburukan untuk diri Anda sendiri Ya Kecuali Anda memang seorang yang Pemuka agama yang memang Niatnya karena unsur ibadah saja Laku di rakat tasawuf Tidak Seseorang yang di level syariah Maka dari itu Motivasilah diri kita Untuk lebih baik dan sering ketemu dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang semangat Orang-orang yang punya syariah Baru tarekat Baru tasawuf Jadi kita syariah dulu Gitu Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!